Intro Seorang kakek bernama Ardiansa, 51 tahun, diamankan anggota Satreskrim Porres Kolbar Karena kasus pencabulan terhadap gadis di bawah umur yang merupakan tetangga bahkan pelaku merupakan teman kakek korban Demikian disampaikan Kalpores Kolbar AKBP Bayu Jaksono dalam press release 3 Januari 2023 Menjelaskan modus yang dilakukan oleh tersangka hingga dua kali Bermula pada tanggal 29 Desember 2022 Kemudian dilakukan kembali keesokan harinya pada tanggal 30 Desember 2022 Di tempat yang sama Di belakang rumah kakek korban di Jalan Ahmad Yani Gangkupong, Kelurahan Baru, Kejabatan Aruk Selatan, Pangkalan Bun Kejadian bermula di mana korban mawar 11 tahun, bukan nama aslinya, sedang bermain handphone di belakang rumah kakeknya Tiba-tiba tersangka datang lalu mengajak korban ke belakang dengan alasan melihat pemandangan Dan korban tidak mau, namun tersangka merayu Korban akan dibelikan es krim dan korban mau diajak ke belakang rumah untuk menonton video porno Melalui HP milik tersangka Dan saat itulah bagian intim tubuh korban dirabat tersangka Jadi yang pertama itu pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Sekitar jam 1 siang atau jam 13.00 Di sawitan dekat rumah kakek korban Jalan Ahmad Yani Gangkupong, Kelurahan Baru, Kejabatan Aruk Selatan 20 Desember 2022 jam 11.30 Keesokan harinya di tanggal 30 Desember 2022 Tersangka memaksa korban dengan menarik tangannya membawa ke semak-semak belukan Di belakang rumah kakek korban Kemudian pelaku melakukan tindakan tidak senonoh Dan korban sempat melarikan diri Namun dikejar oleh tersangka kemudian disetumbuhi lagi Barang bukti yang berhasil diamankan Dua baju lengan pendek Satu buah celana pendek Dan satu unit handphone merek Xiaomi Tersangka dikenakan Pasal 81 Ayat 1 atau Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dari Pangkalan Bun, Rudy Bintoro melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.